Di antara yang disembunyikan ku Allah itu Al-Ridha fi ta'an Ridha'an Allah dina suatu ibadah Itu disembunyikan ku Allah Tujuan anda Supaya orang tidak menganggap sepere ibadah Sekecil apapun Ibadah tersebut jangan dianggap rendah Siapa tahu Ridha'an Allah itu ada disitu Atau anu jadi kunci Karena Ridha'an Allah itu itu Contoh kiranya Terima kasih Wa'ala yaadih Wa'ala'an Allah Fikul lamat Wanafas Bia'adad Kul Ma'adu Allah Assalamu alaika Ya sayyidi Ya rasulullah Khudbi adi Wa'ala'i 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 Wa'ala'u 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 Al-Hadis 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 disampaikan sinonim kata pardu di laya kitab diunyakan hijib, itu adalah wajib ada nomor k-2 maktub, nomor k-ilurukun kapat lazim, nomor k-5 mutahattam, itu pardu pardu keneh, lalu menurunkan syafiq nomor k-2 sunnah sinonim kata sunnah, itu selainnya tujuh, hijib, mandung nomor k-2 mustahab hasan, muragogofi terhasil, patawu, nafilah, fatilah nomor k-ilurukun haram haram, itu sinonim makhzur, manu dambu, maksiyat masjur anhu, atau kemudian di mutawangan nomor k-4 makruh makruh itu sinonim makruh, nomor k-5 mubah, atau ja'is sinonim halal, atau waktil pun nah itu hukum-hukum syara jadi hukum syara itu seharian ayat 5 nah adapun hukum syara wak'i nahun hari hukum syara wak'i hari disebabkan hukum syara wak'i itu fahuwa khitubun khitobullah alwaridu bi kaunis syai'i sababan aw syakton aw mani'an aw sahihan aw fasidan khitobna Allah subhanahu wa ta'ala anu didatangkan kuayana hiji parkara jadi sabab atau jadi syarat atau jadi mani' atau jadi sohih atau pasidan nah itu hukum wak'i nah hukum wak'i kebagikan 5 hiji sabab nah sabab itu dalam menurut bahasa alhabdu wama iutawas solubihi ila ghairihi atno jadi sesuatu anu jadi cukang lantaran kanu sejen itu sabab contohlah misalkan sabuk jadi sabab karena warren ring hayang dahan sohih sohih nah wak'i tau cahit jadi sabab karena seger nah itu sabab alhamun sabab menurut istilah mayalzamu min wujudihil wujudu wamin radamihil radam lidatihi sesuatu anu misti tina ayakna etta sesuatu ayanu sejen wamin adamihi alhadam jeng tina teaya na etta sesuatu teaya anu sejen karena datna contoh misalkan seperti kiri masukna waktu itu sabab karena sholat bila mana ayak itu masukna waktu maka sholat jadi wajib tapi lamun can masuk waktu maka sholat wajib bukan karena datiyahna masukna waktu wajib sholatnya tetapi bisa karena sebab yang lain nah itu sebab nomor kedua syarat syarat itu syarat nyantel ken hiji perkara karena perkara sejen nah kemana hiji hiji na tina yadu perkara di masa yang akan datang itu syarat contoh menurut bahasanya syarat masuk SMP kurutama SD atau kurutama ijazah SD masuk SMP lagi acat bawa ijazah acat itu syarat nyantel ken hiji perkara karena perkara sejen di nama saya akan datang wastilahan ma yazamu min adami hil adam wala yazamu min wujuh il wujur adapun syarat menurut istilah ma yazamu min adam hil adam sesuatu anwisti tina te ayak na etas sesuatu keaya nus jen wala yazamu min wujud hil wujud tetapi te wajib tina etah tina ayak na etas sesuatu ayak yang lain wal adapun jeng te misti tina te ayak na etas sesuatu te ayak nus jen lid contoh serta tegila susu c itu syarat shorat fahidah adimat adimat di shorat langun susu cina te ayak maka otomatis shorat te ayak meskipun shorat tetapi te susu c maka shorat te ayak walay yazamu min wujud di ha wujud shorah miste tina ayak na susu c ayak na shorat misalkan butuh miste tina setiap wujud wajib shorat walay yazamu min adami ha adam shorat miste tina te ayak nas shorat misalkan gil lid tihak balay yakunu li adami tawafuri sabab bin akhor balay yakunu tetapi kadang ayak karena sempurna sebab yang lain atau karena ayak nan halangan yang namu min wujud shorah anu matat menyegah tina wujud shorat lamun ayak sesuatu lamun ayak dati ahna maka bisa jadi ayak shorat taritia susu cila ya zamu min wujud diha ya zamu min adami hil adam misti lamun te ayak etas susu cita ayak shorat walay zamu min wujud dihi wujud tem misti tina ayana susu ayana shorat nah itu syarat lah dua tanya tilu mani mani aridim sebut mani menurut bahasa hajiz penghalang sesuatu menghalangkan diantara dua perkara itu mani pakai ayin ya mani mani wastirahan mayazamu min wujud hil adam sesuatu anu misti tina ayana etas sesuatu te ayan usayen contoh misalkan lamun dinas shorat seperti hen mani un min wujud shorat ketika ayah hen maka menghalangkan ayana shorat jadi lamun kera hen matah shorat fayin tamu timah wajab shorat lamun te ayah maka bisa wajib shorat itu mani opat soheh soheh namun menurut bahasa ma ditus sa'im lawanan gerib sehat namun menurut istilah mas tajim ma mas tajim ma syurut mu tab rofi sesuatu anu terkumpul syarat syarat anu diitibar dilait sesuatu itu soheh jadi disebutkan sah atau soheh seandainya jumpon syarat 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 sebagian ulama yang menyebutkan 12 yang menyebutkan 8 nah ketika jumpon syarat maka sah syarat baik itu ibadah ibadah bisa sah lamun jumpon syarat syarat muamalah bisa sah lamun jumpon syarat nah itu nikah bisa sah lamun jumpon syarat menurut agama nah nikah kontrak nikah mut'ah nikah mut'ah nikah mut'ah tidak pakai wali tidak pakai wali nah itu naudubillah ayah pendapat sebagian ulama diantaranya syekh dawud mengatakan boleh nikah tanpa pakai wali cuma nah sepakat sadayana ulama tidak boleh takut dikara pendapat syedah utuh hili tersebut kecuali saat darurat namun saat darurat tiasa contoh misalkan gilahnya saat darurat misalkan orang berangkat naik pesawat ketika naik pesawat namun pesawat tersebut kecelakaan terjun di suatu pulau lu selamat dengan ukur dua an alami sauran malaki sauran nah maka saat itu boleh takut dikara pendapat syedah utuh hili jadi si istri tanpa ada wali tanpa ada saksi menikahkan diri itu darurat darurat darimana jina aduh kakibu ulang nah itu itu saat darurat saat darurat boleh tak dengan merendua kapal karena pendapat syedah utuh hili itu kan kemudian itu dinamu amalah dinamu amalah kejumpuan syaratnya baru sah lamun kejumpuan syaratnya itu pasid nah nomor kalimat fasid atau batil lawanan sahih nah menurut istilah itu anu te'aya sebagian syarat-syarat syah sawa un kana ibadatan au mu'amalatan au munah kahatan baik itu urusan ibadah atau urusan mu'amalah atau urusan partikahan lamun kejumpuan syaratnya maka itu pasid berusat nah itu hukum wangi jadi dinamu hukum agama itu hukum syarat kabal di dua lah si buah nama hiji hukum taklifi nomor kedua hukum wangi lamun hukum taklifi wangi sunah marah mukrah makro mabuk bubah hukum taklifi nah itulah urusan hukum nomor kedua hukum wat-i hukum wat-i, bagi lima ayah sabab, ayah syarat ayah nanti tadi temani ayah soheh, ayah pak nah, lancang gamelah kitabut tohar cekmabaturan kitabut toharoti kitab desbutut ngajican kaharti nah, cekmabaturan hari ya kitab ya tarikmertelakun susuci tarifu toharoh lukotan nahun sih hari toharoh toharoh teh toharoh menurut bahasa itu annavofah menurut bahasa urama bebersih wal khursu minal adenas jen beri ngebersihkan pina pirang-pirang kokotor nah, cuma namun menurut bahasa itu umum alhissiyah wal makna wiyah kokotor namah bayi kokotor anubang sahisi nudogil seperti mana katoharoti anil hadas bebersih tina hadas wal khobasi jeng tina najis dan yang lainnya wal makna wiyah oke bebersih anubangsa makna wiyah seperti mana katoharoti anil amrodil kolbiyah seperti susuci atau bebersih tina pirang-pirang panyakit anubang sahateh nah, iya penting ogenya bahkan penting pisan lahnya bahkan hukumna ogen pardu ayan nah, cuma kubarak ulama itu dirangkum kenana lamun urusan hati ilmu tasawuf nah, ilmu tasawuf mempelajari ilmu tasawuf itu hukumna pardu ayan hati-hati ya, bisi ayah kebijak atau bisi ayah fatwa mengatakan lamun urang dek tasawuf urang takudu cicing di sisi gunung salah kadeteteh fatwa yang menyesatkan nah, sebab tasawuf itu urusan hati hukumna mempelajari tasawuf bahkan mengamalkan anak-anaknya hukumna pardu ayan jadi, kaya contoh, misalkan tasawuf itu mempelajari misalkan urusan hati diantara nah, lahnya lina tasawuf itu misalkan mempelajari hati ngabersikan hati tina pirang-pirang kokotor temenang ayah sifat sombong nah anu temenang sombong teh lain ngang ukur jelman di sisi gunung halo sadaya nungbogasirah temenang sombong kecuali lah muntung tembogasirah dah rincek sunah makan sombong kegedeh hulu dan tembogasirah membuat kegedeh hulu dan tembogasirah nah oke nah gitu jadi salah fatwa salah anu mengatakan bahwa tasawuf lamun kurang tasawuf kurang gunung cicing di sisi gunung nah itu itu fatwa yang menyesatkan nah itu soalnya jadi semua orang wajib mempelajari tasawuf semua orang wajib mengamalkan tasawuf tasawuf sadar yang wajib diantaranya misalkan lu dipelajari dina ilmu tasawuf itu sabar hari sabar apakah kerja laman lu di sisi gunung ngukul muntur kan setiap orang wajib bersabar baik dina ketika kamu sibahat atau ketika melaksanakan ibadah atau ketika meninggalkan maksiat itu orang wajib bersabar hati-hati bisirahnya 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 itu suatu kesalahan suatu fatwa yang menyesatkan nah toharah al-maknawi susuci tina kokotor-kokotor anu bangsa maknawi itu toharah menurut bahasa seperti susuci tina pirah-pirah banyak hitate seperti mana kalau ujbi bangsa seperti ujung isti'udhamun nafsi menganggap agung nadiri nah itu ujub atau wal-kibri yang disombong menganggap rendah orang lain hati-hati itu anu temenang sombong itu seraya bahkan saking bahaya sombong itu rasulullah diantara menganggap melihat orang lain lebih rendah daripada diri menganggap diri pribadi nah lewih halus daripada daripada batur daripada orang tertentu bahkan itu tombol roh sesama muslim orang merasa lewih halus daripada orang kapir mu'ayan sendiri sekarang misalkan misalkan orang kapir mu'ayan misalkan gila ayah jalan kapir misalkan 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 sincek orang punya merasa lebih baik daripada sincek orang kesombong bahkan sya'abdullah bin alawil haddan nyampe keada kegiat sahajal gila dinamu awanah sahajal ma'anu merasa diri lewih halus daripada pirawan orang tersebut sombong tinggal dinarir salah tulmu awanah papai timimiti lebih kanus maka kapani hal bersekian papai timimiti lebih kanus apa ini kahal kanus lah itu merasa lebih baik dari orang tersebut dari orang tersebut sesama jama islam hati-hati kan alhamdulillah kan orang-orang sombong yang supaya tertanam si patawadok dari orang kenapa dauhan rasulullah s.a.w. mantawad jadi ketika itu termasuk penyakit cuma penyakit penyakit hati nah dari segi pengobatan lamun orang tersebut mengobati suatu penyakit pertama hiji orang kudu apal karena sumber penyakit tersebut misalkan asam urat punya penyakit asam urat nah cari sumber nah penyakit hatinya sangi sombong itu salah satu penyakit hati cari sumber nah ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan orang jadi sombong hiji misalkan pina urusan harta orang bisa sombong karena gara-gara lo bahar harta gara-gara harta lo bahar lo bahar lo bahar lo bahar lo bahar lo di juru lo di patung alayah di tengah ima si jembrong di kolong jadi orang sombong itu karena lo bahar harta kedua bisa timbulnya sombong itu karena aljah jah itu kedudukan atau kebangkatan mentang-mentang jadi RT oh sombong petang-petang luar biasa ayam 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 makasih ini kira mudah-mudahan banyak yuswani mentang-mentang jadi pejabat mentang-mentang jadi aparat wah lo bahar mentang-mentang itu karena karena kedudukan ayam karena nasab dan keturunan orang sombong gara-gara keturunan ayam keturunan kesultanan cirebon di warhabah ibna adubillah hati-hati itu kenapa orang ngagul hasil batur menang orang orang menang capek turunan itu bukan suatu jaminan keturunan keturunan itu bukan suatu jaminan kabil itu putrakan nabi adam kanan putrakan nabi nabi meskipun ketika orang mengambil pelajaran di nabi 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 tetap mentang-mentang keturunan nabi tidak ada jaminan semua sama di hadapan Allah s.w.t bahkan orang keturunan nabi adam jelma kabeh orang mana bangsa nabi keturunan nabi ada kecuali ceksi carlos dahwin terino terino ceksi apa orang keturunan monyet aduh ya tapi diajar terus di sekolah beberapa tahun suatu salah diajar diajar bahkan bukan cuma kangjing nabi adam urantai keturunan kangjing nabi nabi nung ongkoh turunan dua nabi turunan kangjing nabi adam jelas keturunan kangjing nabi nungkoh kenapa salah satu gelar kangjing nabi nuh itu abul bashar asani bapak manusia yang kedua itu kangjing nabi nuh cuman kurang populer kisah nama kan gila ketika kangjing nabi nuh anjena itu dipiwarang naik parahu ketika banjir gede maka kangjing nabi nuh disuruh Allah bikin parahu kemudian setelah bikin parahu anjena dipiwarang beserta orang-orang anu beriman masuk ke parahu tersebut nah diriwayatkan saat itu anu ikut ke kangjing nabi nuh hanya 80 orang anu beriman kemudian di kangjing nabi nuh kemudian putra sam ham yaf istri istri na jadi jumlahnya 87 orang di lemah itu anu iman 80 orang kemudian di tamah kang nabi nuh tamah kemudian putra natil sam ham yaf tamah min jadi jumlahnya 87 orang terjadilah ringkasnya disana tupan di banjir gede semua kakeran sadayana di rumah kapir peaka dunya saya jadi acan nah akhirnya kangjing nabi nuh ringkas kisah kangjing nabi nuh mendarat di suatu gunung disebut gunung samanin nah gunung samanin begitu mendarat di gunung samanin orang orang muslim anu beriman ke kangjing nabi nuh 80 urang tarea waliyah 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 nyesa di dunia itu tujuhan kangjing nabi nuh kemudian kemudian putra nati sam ham yapis kemudian minantu nati sadayana jelem itu turunan kangjing nabi nuh orang turunan dua nabi lho 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 terus agul agul guna tidak ada jaminan tombolo-moro orang keturunan putra Rasulullah sendirilah tidak ada jadwal istimewa semua sama dihadapan dihadapan Allah itulah Islam Islam itu demokrasi benar-benar yang Rasulullah pernah pernah di nahiji waktu ayah seorang istri orang khuzaimah mencuri salah satu orang golongan terpandang mau kan bingung aduh bahkan orang-orang kuris menjadi bingung masuklah ngobrol kakang Rasul wah ayo bang bang usamah bin za'id usamah usamah dong kalau ini rasul yang ngobrol kumasa orang kagian rasul atas fa'u fi hudu ki hadimin hududillah apakah ajin ret meminta pertolongan dina urusan had Allah maka Rasulullah selesai kemudian khutbah dina khutbah Rasulullah meningatun ayiballah law anna fatimah tasarkot lah kotot tuya dah demi Allah laman tema fatimah maling maka kukau larat ditutup lenggana maka dina sebelum inna ma halaka man qoblakum idha sarok fi him idha sarok fi him syarif tarok hu wa idha sarok fi him do'if ak mul had pastina ruksak kaum kaum sebelum alajem kaum kaum yang di nabi soleh kaum yang lainnya pastina diruksakkan ke Allah subhanallah kenapa karena disitu orang terhormat orang mulia orang punya jabatan orang punya kedudukan mencuri misalkan mencuri dan yang lainnya tarokuh maka ditinggalkan hukum seolah-olah tidak berlaku tapi wa'idha sarok fi him do'id lalu tema orang lemah anu melakukan pencurian orang lemah anu melakukan pelanggaran hukum akom hal barulah hal itu dilaksan akun hukum itu seolah-olah tegap luar biasa nah maka gara-gara kelakuan seperti itu kaum-kaum sebelum rajin dihancur maka hati-hati bisi suatu bangsa anu keadaanan seperti begitu insyaallah waliladuy ya pada saliri melalikir kabeh di lahat dengan watanah kesalahan jadi rahasia umum kan melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran kecil melakukan pembunuhan hukum jadi berubah di wakandah ma hukum berubah melakukan kejahatan orang-orang orang-orang punya kedudukan tapi orang-orang rendah orang-orang lemah melakukan pelanggaran tombol-bolong pelanggaran berat jadi heleng tapi coba melakukan pelanggaran orang-orang berpangkat orang-orang punya jabatan tidak hukum tidak berubah penjara berubah nah justru kaum-kaum sebelum Rasulullah dihancurkan ke Allah itu gara-gara itu salah satunya matak namun diurang tidak berubah hati-hati nabudillah bisa-bisa bangsa orang hancur ya oke nabudillah nah itu diantara nah Islam itu demokrasi benar-benar demokrasi Rasulullah kan sampai denger gitu demi Allah lamun Fatimah maling tanda putra Rasulullah pun di atas hukum itu kedudukan sama dimana lain suka nih maka demokrasi itu sebetulnya menyetarakan semua orang di pandangan hukum itu demokrasi malah lain jelamah dipilih kurang lain lain dipilih kurang lagi percuma jadi penjabat tetap jadi jahat mah katanya justru hartina demokrasi itu semua sama dinamata di mata hukum presiden jabat teknologi ketika melanggar hukum kurun nama lebih berat kemana 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 nah itu salah satu numatak menjadikan sombong itu bisa jah jah itu kepangkatan kedudukan kemudian selain jah bisa orang ditimbul sombong gara-gara ilmu orang semakin berilmu tapi kalau makin gedeh luna haldubillah ilmu luar biasa tapi sombong luar biasa haldubillah contoh iblis iblis ilmu luar biasa saking luar biasa ilmu iblis pernah jadi dosen malaikat 4.000 tahun jadi guru malaikat 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 yang lain itu 4.000 tahun itu iblis tapi sombong luar biasa kemudian doi amal amal bisa jadi itu sombong orang punya amal 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 dohir itu bisa jadi sombong ibadah bisa jadi orang sombong karena ibadah menganggap orang lain dibawah malihana di ibadah ibadah iblis iblis lebih baik bahkan goreng-goreng makasih iblis contoh ketika orang sombong itu jadi pikiran jadi kacau iblis iblis itu ibadah luar biasa di lagi ke ribuan tahun sehingga saking ilmu luar biasa ibadah luar biasa sehingga iblis merasa dirinya lebih baik daripada kagian nabi adam kan ketika Allah subhanahu wa ta'ala meretahkan kak iblis diantaranya ke para malaikat termasuk disitu iblis kudus sujud kagian Allah subhanahu wa ta'ala nanya kak iblis saya itu lebih bagus daripada adam ibadah seribuan tahun di bahasa iblis ibadah seribuan tahun ilmu luar biasa si adam kembali sore jadi salah adam kudus sujud saya kak iblis bahkan tong borong-borong urusan ibadah tong borong-borong urusan ilmu urusan penciptaan oke anna kola tahu minar gusti nyitakan abdik dina seribu anna diciptakan dina tanu etan salah sama iblis kenapa karena kesombongan anna salah kukola pikir anu jari itu salah namun dipikir kurang dipikir secara mendalam alus mana seribu dina kan cek iblis tadi kurang lebih alus daripada adam kenapa karena saya diciptakan dina senu adam diciptakan dina dina tanu cek lang uram yuk cek pikiran anu jernih alus mana senu jen tanu nyaki yuk pikiran nana mening keneh jadi tuan tanah atau pening jadi tuan senu halo berarti alus ibu mening keneh loba tanah atau loba senu senar berdua ah gitu kan senu mah cukupnya keneh 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 berarti alus ini tanah tanah itu salah satu sumber kehidupan orang hirup di neluhur tanah orang di neluhur tanah orang di nanam nanam di tanah tanah sifat tanah itu orang mengajadikan sedangkan sifatnya ngeruksak alus mana ngeruksak ngeruksak di neluhur tanah berarti si iblis itu karena kesombongan kesalah pikiran anak pikiran anak oke mbak isi nama kue ah yang diomong keneh ngaji tapi lo pun mikir bener oke keneh jas oh 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 pernah diri pernah diri iblis rektobat pernah kanji kanji nabi musa iblis datang saya itu ingin bertobat atau luar biasa iblis tobat di kanji nabi musa akhir zaman tarina gak goda supaya melakukan kebaikan tuntun iblis jadi halangan supaya temaksiat temaksiat berdekat akhirnya ujukan ke Allah ketika apakah iblis bisa diterima tobat pintu tobat itu terbuka luar biasa sinji salat sujud kena umuran nabi anak bijak untuk iblis semangat bangun paling bisa ditarik matah matah sang namun sujud kemurahan kemurahan kemurah langsung lak cakek kerhir kaya ain kede sujud gomong sepot hal asal sepot lus karena kesombongan anak itu ilmu bisa jadi sombong dengan ibadah oke seorang bisa jadi sombong nah itu sumber banyak kita nah berarti kumaha kumaha obat salah satu cara menurut imam goza lima supaya menghilangkan sepat sombong itu diantara alhamdulillah panjang yus kalau bete kangen kelebihan salah satu cara menghilangkan sifat sombong itu diantara selalu melihat kebaikan orang lain tinggal batul halus tinggal batul halus tinggal batul kelebihan anak nah strategi itu diantara ketika orang tinggal jelma bunghar maka tinggal ke orang orang bunghar itu kebaikan anak lewi halus jelma lewi bunghar daripada orang itu lewi halus daripada orang kenapa karena diantara misalkan sorak kohna lewi gede nah orang makan hayang kurban obese coba jelma bunghar makan kurban kayak sapi nah jelannya berarti halus mana itu orang tinggal benghar jelas halus mana anak karena tanya atau misalkan mengali jelma anul lewi miskin baik jelma sengsara halus mana orang halus mana anak di parbah mana anak lewi kuat sabar namun orang diberikan susah diberikan ribu lu sehingga gitu wah orang kuat berarti jelma miskin oke harus malahan misalkan misalkan apa kelebihannya nanti orang lewi tihula ibadah nah halo ya orang misalkan abdi kerekusnya dulu 20 tahun berang nabuk amin 40 tahun ibadahna gelas sahab abimau ulutun kene manihana ke sholat berarti alus mana alus kene luluh kolo kurang ngengalih usaha napun misalkan abim tadi 20 tahun ngengalih muda 10 tahun alus mana alus kene muda masyata berang misalkan 20 tahun batun 15 tahun usia enon alus mana kekeh alus kene balik nah masyata berang jadi jengsah sahab tetap alus alus batun cari kebaikan atau misalkan yang jeng jeng makapir sekalipun alus sahab alus mu'ayan bukan sifat jeng mu'ayan misalkan tadi jeng 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 alus sahab alus balehan anak anak kurang can ayah jaminan alu kabar di aw akhir ngumur alu jadi perhitungan mah kumah ujung nak nah ulubillah siapa tau orang begitu rikmawat siapa tau mana hanana rikmawat asum asum islam contoh lah hiwanya ayah hijri riwayat syekh abdullah bin bubarok syekh abdullah bin bubarok melaksanakan ibadah haji ketika kesberes towab nah kesberes towab kemudian anjir cari bin makom ibrahim begitu cari kabobohan cuma medananya lamun orang keibadah keserian lamun anjir namun dibobohkan buallah tujuan anak Allah badimaparin ilham nah dalam tidur tersebut mimpi nah ketemu jengkangjeng rasul seluruh kanjir rasul allah sasalam lamun anjir kesberes munggah haji maka anjir pergi muram balik kerpur cari orang anu bernama bahrom al-majusi di daerah bangdan kampung anu sampai kenka anjir bahwa saya salam puluk salam kemudian dibejak Allah riduk karena kelapuan anjir kemudian buduk buduk towat cari didinya mimpi seluruh wajib mimpi setelah buduk towat cari didinya mimpi 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 setan terus mimpi 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 setan terus terus ringkas kisah anjir beres kemudian kembali kemampuan begitu kembali kemampuan penasaran kemampuan akhirnya ternyata gampang kepanginan orang-orang populer begitu kepanginan setakit api akhirnya ngobrol bertanggung kemudian nyaros kek anjir begitu kecil anjir itu punya kebaikan wih sayang mah ahli kebaikan diantara saya suka membantu orang kemaham itu maka saya masuk kembali indian 100 ribu bereng 100 ribu mayana 150 ribu ya halo seharusnya abduto aduh aduh haram selain etak atunawan kebaikan roba kalau kebaikan saya diantara saya itu punya punya budak budak aww budak lelaki nah ku saya itu dicari dicari sepadan 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 dikawin dikawinkan adik lanjut dikawin itu kebaikan saya aduh dikawinkan selain etak kebaikan anak-anak wah loh mbak ketika saya kawinkan saya itu hajatan luar biasa 7 hari 7 malam hajatan anak-anak tamu datang biasa saya gratis ke nah itu salah satu kebaikan saya aduh makanya nyampe minuman keras dan yang lainnya selain etak kebaikan aja saya itu punya si bungsu si bungsu wah dikawin akhirnya saya dicari jodoh dikawinkan ke seluruh dikawin anak sorangan dikawin ke sorangan pesta pesta tamu datang lebih banyak daripada yang dulu pesta luar biasa itu kebaikan saya cek ambil cek dihayam akhirnya selain etak kebaikan aja nah ulang ketika saya malam pertama ketika malam pertama ayah agamana seruai dimane bahasa orang agamana seruai dimane islam emang emang gitu nah manehan datang keimah begitu datang keimah keketrop dikurungkan dikurungkan keluar Bukan, ya, parp, nyol gen segala doi. Purungger doi, so katu, expressions, penge-reduin. Lalu keluar, nyetiam, sidamar, kumpulan, penge-reduin. Aneh. Aneh. Gimana. Membahasakan apa? Tsenggara, luar matahat bangsa. Bangsa sama matahat ahli. Dari yang kita semua. Kita segera. Jika kita berpuruk. Bagi diurumkan, luar, luar. Dia berpukti di luar. Dia berpukti di luar. Dia dia yang lewat. Terjuruh di luar. Kamu tahu yang luar. Dia berpukti di luar. Ternyata begitu asukai ma Ternyata Tergugah Rasa kemanusiaan tergugah Balik Bawa Bawa Anggul 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 Al-Maghriba terkalkan Benernya gitu Syaadat Begitu syaadat Begitu syaadat Itu nama naon Ketika melihat orang kafir Sama seka orang kafir Tertentu tidak boleh punya Rasa sedikit pun Ngerasa lebih halus daripada manehan Manehan nama Karena ujung nama tanya Karena ura Harapan memudah-mudahan Amin Tapi tetap Jaminan Uraq tenyahu Namun uraq Mawa iman Mawa islam Betul kan Matak Matak Subuh Lohol Kajuntuhin capek Asar Kajuntuhin Duluh Bisa magrib Kajuntuhin capek Kajuntuhin lulus Maksa Ketaka Tanyahu Ujungnya Bakal Bakal Rumah Namun Ges punya jaminan Bagus Sarai Saking haram Orang Punya Sifat 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 Misalkan Misalkan Contoh Yang lain Ketika Orang Melihat Orang Anu Sama Sekali Gede Gimana Selamat Parah Mabuk Kijina Oso Juli Wah Mabuk Dinsyata Malumus Durun Durun Jika Bening Ngalih Halus Sanan Pelah Mana Gitu Paling Paling Yang Nuditeken Ke hati Orang Siapa Tahu Manehan Nga Punya Amal Anu Nga Jadis Sambam Allah Hiduk Siapa Tahu Manehan Punya Amal Anu Dengan Amal Tersebut Allah Bisa Nihapus Karena Dosa Dosa Sebagi Sayyidina Umar Diantar Ada Beberapa Anu Dirahasiakan Kuala Subhanahu Wattara Diantar Anu Dirahasiakan Kuala Subhanahu Wattara Wali Allah Itu Dirahasiakan Kuala Boa Boa Anu Jadi Wali Mata Mengomong Malayan Wali Wattara Boa Boa Kenapa Tujuan Anu Supaya Orang Banyak Meminta Doa Di Orang Lain Itu Diantar Wali Itu Disembunyikan Kuala Maka Bahasa Akhir La Yariful Wali Illan Wali Mual Ayano Terangan Kuali Wali Wali Orang Bada Apa Heda Jangan Biasa Nah Gitu Itu Diantar Anu Diantar Disembunyikan Kuala Itu Ar Ridha Fita Ridha Allah Dina Suatu Ibadah Itu Disembunyikan Kuala Supaya Orang Tidak Menganggap Sepere Ibadah Sekecil Apapun Ibadah Tersebut Jangan Dianggap Rendah Siapa Tahu Ridha Allah Itu Disitu Atau Anu Jadi Kunci Karena Ridha Allah Itu Contoh Lanya Langung Di dunia Nyata Seperti Lanya 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 Rumah Rumah Mual Ayah Kunci Imah Lebih Gede Daripada Imah Kunci Imah Letik Mual Ayah Kunci Imah Sampai Dulu Kunci Imah Pasti Letik Kan Tapi Dengan Kunci Orang Bisa Masuk Kerumah Tuh Kunci Namah Bisa K Imah Tanpa Kunci Orang Bisa Masuk Mual Ayah Kunci Mobil Daripada Mobil Tapi Tanpa Kunci Mobil Bisa Jalan Terusnya Kadang Ridhana Allah Disebunyikan Ku Allah Bina Amal Anus Supaya Lain Contoh Sayyidina Umar Anjina Itu Imam Ula Adilin Pemimpin Imam Orang Orang Al-Faruk Orang Bener Misalkan Antara Hak Jembat Justru Salah Satu Sebab Allah Ridha Sahyidina Umar Itu Diantarana Gara-gara Nyalamatkan Manuk Pihit Itu Bina Kitabus Kuliah Kan Sayyidina Umar Masuk Belusukan Nah Belusukan Kalian Belusukan Ini Ngalih Sudah Ketik Nyanyo Manuk Pihit Dib Allah Sudah Ketik Tersebut Apalun Sayyidina Umar Ya Kan Bu Nyayetan Manuk Boleh Apal Manuk Hehehe Karena Sudah Mak Lampun Kes Barat Nyok Sapa Eh Makanya Lebih Kepay Nah Sudah Dibeli Bahaya Serai Kok Abah Dibus 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 Contoh Imam Ghazali R. Dibus Imam Ghazali Salah Satu Sebab Diterima Ibadah Nah Jadi Salah Satu Sebab Allah Riduk Anjina Anjina Itu Ketika Dinah Si Waktos Anjina Menjul Nyerah Menyerah Kan Barat Omar Maka Masih Kalah Masih Cocol itu si Gayuna polpen modern mangsinaya dirinya itu barang itu mah cocokkan tuliskan, cocokkan, tuliskan terus minum terus nyocokkan itu nulis aja lalur nginum ada karunya ke Imam Gozari kita diteruskan nulis dari penuh aduh karunya kita si lalur hauskan mangsi-mangsi aja diinum akhirnya kemahas beres itu warang gara-gara mereng nginum lalur bari itu dihajah-hajah lho itu dihajah-hajah lalur karanya tak kena mangsi kemudian diinum sehingga Imam Gozari dipikari untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi kunci karena diterima sadai sama ibadah mereng nginum lalur kok mau mereng nginum ustad ibadah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kir penal nyanyi nilalur nyanyi nilalur nyanyi nilalur nyanyi nilalur biasa kan kya lamun amal anu tersapila wajib rambu lalur prediction yang misalkan gila ayah batu kurang disingkirkan kita tembak balik pohonnya itu sih gak misalkan misalkan gila kurang sodako sekali sodako sejuta nah kita seumur hidup ingat namal gini malah ingat sehingga kan secara logika malah lebih ikhlas maka itu ridho Allah Allah disembunyikan dina setiap ibadah bahkan karena ibadah anu an kecil berusaha memperbanyak kebaikan meskipun kebaikan tersebut meskipun kebaikan tersebut meskipun kebaikan tersebut jadi ulah-ulah ulah-ulahnya siapa tahu disitu hidon Allah itu di antara nah kembali di ilahnya yang mudah-mudahan kurang saryana singtia di jantengkan orang-orang rendah hati amin ya Allah ya rupal terus di antara sesuatu yang disembunyikan Allah itu maksiat maksiat itu Allah subhanahu wa ta'ala membenduk membenduk Allah subhanahu wa ta'ala Allah disembunyikan dina suatu maksiat dina suatu maksiat dina suatu maksiat maksiat anu dianggap sepele justru itu mengakibatkan azabda Allah mengakibatkan karena membendunan membendunan Allah contoh dina hiji waktos abu hurairah radiyallahu anhu azina itu angkat beserta kandil Rasul nah ketika angkat beserta Rasulullah dan sahabat sahabat yang lain ketika berangkat tersebut mendakan dua kuburan nah ketika mendakan dua kuburan maka kami Rasulullah liren maka kami pun liren beserta kami Rasulullah begitu liren tersebut maka oke sahabat abu hurairah fatah yaro launuhu hatta ro'adakamu komisi Rasulullah sallallam ngadadak rupina jadi berubah ngadadak jadi pias sehingga hatta ro'adakamu komisi menikinkah lengan bajuna maggetar maggetar ngedit nah lamun orang masinggan salatri terang salatri apa bisa kenal lapar nih wah masinggan salatri buku abu rero ditaro rasulullah 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 justru balik bertanya kepada rasulullah balik balik bertanya diantara bertanya wama 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 nabi nabi cip maka rasulullah sallallam hadani hadani rojulami yu'adabani fi kobarihima bidang bin hayyini iu dua kuburan isina dua lelaki lumana ku Allah s.w.t kerdis siksa klawan siksa berat gara-gara dosa sepele gara-gara dosa sepele nah maka dohan rasulullah salah satu nantina irnu lelaki tara tanazuh tina ciki nah sana setara omeh sebab kayak gini dipayun bahaya bahasanya ayat ayat is injak ayat istidemar ayat istijemar ayat istinzah ayat istinkok jadi bayun lahnya nah jadi tanazuh itu sana ada mutanazuh tapi tanazuh itu sama istibro nah istibro itu setiap setiap individu beda-beda ayat ayat nguramah ngabersihkan supaya supaya keluar ayat orang isti dengan dengan lelempangan ayat orang salah satu paling efektif khusus yang paling efektif salah satu istibro paling efektif itu tekan yang itu tekan antara bujur ujung kanyut itu tekan antara bujur ujung kan itu ayat itu tekan langsung keluar itu muramah puncak itu salah satu istibro itu paling efektif ayat dari da'uhan rasul hadis diri imam ahman sahajal ma'ano kahampahan maka orang tersebut kudungur takarna tinukali tinukali lain 500 kali itu istibro itu seperti itu jadi orang tadi disiksa Allah subhanahu wa ta'ala lain goro-goro judi goro-goro goro-goro istibro atau adam tanazuh salah satu nanti nahi dua ahli kumur itu adam tanazuh 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 itu sama istibro cacakan istibro kamu misang misang disinturkan disintur mau jadi suci penggoro-goro 22 kali 200 kali kembali laki 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 sindurkan putak 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 maka saking nanya teman dia tadi Nyerikan batur kulisana Nyerikan batur Nyarekan, ngomong Menfitnah Dan yang lainnya Atau diantaranya misalkan Caritaan Ano te Ano te Tepat Posisi Nah Contoh gilahnya Di bahasa makan gilahnya Dimana bumi dipijak Disitu lagi dijungjung Di suatu setiap daerah Itu punya adat masing-masing Dari segi bahasa Meskipun bahasa itu Lemes Atau sopan Di suatu daerah Tidak boleh digunakan Di daerah lain Anumana daerah tersebut Menganggap bahasa itu kasar Karena kata semaksana Contoh misalkan Orang Sunda parahiaan Orang Sunda kulon Itu bahasanya beda Di kulon mah Lemes Di bawah keletan mah Kasar Ulah mentang-mentang Kemudian Terus bahasa Terus bahasa kulon Di bawah Gak tau tuh Yang contoh gilah Bahasa siap Lalu di kulon mah sopan Siap ada yang kemana Tuh berukah gitu Siap ada yang kemana Gak mana Gak tau dia sopan Coba di dia Dipake Kak inung Kak kolot Misalkan Ayah inung Kolot Tatanga Siap ada yang kemana Atau gelut Kejembudak Nah itu Hati-hati lah Ulah mentang-mentang Itu Maka ayat Masing-masing itu Ayat Ayat hukum Ayat adat Jadi meskipun Itu tadi Ditu mas sopan Ulah di bawah Maka dia Habisi Waya orang kulon Nah Eh Paling berat Mada Yudhin Nas Bilisan Ngajari Ken Batur Kalawan Kalian Lisan Cik Coba Kurang Pikir Tita Tadinya Yang Paling Memungkinkan Menyakiti Orang Lain Dengan Kata-kata Sahab Maksih Pertanyaan Kena ulangi Tita Tadinya Dimulai ngaji Yang Paling Memungkinkan Menyakiti Orang Lain Dengan Bahasa Sahab Ya Ya Tuh Amin Tita Tadinya Coblak Tere Ayo Ayo Mungkin Penyari Ht Mungkin Tuh Burur Angles Anul Mereka Duana Wayam Si Ilai Bin Nam Mima Amane Halana Sok Lentang Ngadu 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 Teng Katawan Nam Imah Mereka Nam Imah Mereka Mindah Omongan Supaya Terjadi Papase Aan Jadi Gumaha Batur Kermobrol Jidh Meku Nah Api-api Jadi Batur Oh Ngomong Sian Ngomongan Tadi Pina Kedemi Jakul Tidak Itu Sian Ngomongan Ngomongan Tunggu Nau Sian Balik Orang Orang Ngadu Ngadu Itu Lebih Berbahaya Daripada Ahli Sihir Sekalipun Kenapa Mahaya Sebab Orang Ngadu Ngadu Misal Misal Ngerusakan Dina Waktu Satu Jam Ngu Mana Kerusakan Tersebut Tidak Bisa Dilakukan Ahli Sihir Dalam Sembulan Ngu Contoh Kejadian Di Indonesia Terjadi Kerusakan Gara-gara Jelman Ngadu Ngadu Contoh Terjadi Perang Sampir Sabarah Korbana Terjadi Perang Antara Suku Ngadu Suku Dayang Gara-gara Ngadu Ngadu Coba Dijampean Kunukun Ibatan Bisa Terjadi Kitu Kalau Kami Umur Tapi Kunung Ngadu 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 5 kali Pertemuan Supaya Terjadi Perang Sabit Terjadi Ngadu 5 kali Pertemuan Alhamdulillah Hati-hati Itu Loh Bapisannya Diadukun Para ulama Diadukun Sadar Terus Dui Beda Kan itu Nama Para ulama Namun digali Sejarah Nasab Semua Ulama Alugar Seluruh InsyaAllah Punya Nasab Kata Rasul Nah Itu Namun digali Bener-bener Sejarah Namun digali Bener-bener Nasab Bener-bener Nasab Nah Semua Ulama Ahlu Sunnah Wajama'an Bener-bener Garis lurus InsyaAllah Pasti Punya Nasab Kakak Mirro Kakak Mirro Cuma Namun Para Habak Masih Keren Murni Namanya Menterka Campurannya Muran-uran Namun Para Habak Namun Habib Misalkan Cari Pahni Kasi Orang Biasa Padahal Para Habain Cinta Kepara Ulama Para Ulama Cinta Kepara Habain Lumpas Saha Hati-hati Orang Cinta Kepara Habain Namul Yakin Kepara Habain Kenapa Karena Ayah Darah Keturunan Rasulullah Cinta Kepara Ulama Karena 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 Di Perintah Bukannya Rasul Maku Deket Yang Para Ulama Nah Itulah Jadi Kemana Menir Jadi Kemana Menir Ya Nah Itu Tohar Ngabersikin Kokotor Anubang Sama Nawi Di Antara Hilang Sifat Sombong Di Diri Tuhan Ngomong Pang Pang Nama Tidak Ada Baik Belum Tentu Menurut Allah Nyerita Lebih Alus Daripada Nger Seorang Guru Belum Tentu Lebih Baik Daripada Murid Kenapa Karena Tidak Akan Jadi Seorang Guru Lama Tuh Murid Nah Banyak Ngobrol Jadi Orang Berbicara Belum Tentu Lui Alus Daripada Ngomong Ngomong Terima Nyerita Sari Lari Laki 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 menganggap orang lain itu hati-hati punya perasaan justru pandangan orang itu batur berakhlak kelawan akhlak itu itu berakhlak kelawan akhlak anumulia antar puji itu diantara tadi sumber penyakit cara pengobati yang kopet diantara penyakit paling berbahaya itu bodoh saking bahaya aljahil orang bodoh musuh Allah meskipun ahli bahari ibadah tapi di nari wayat yang lain ayah bahas akhir aljahil sahiyyuk khwairun minal alimil bakhil orang bodoh merehat lebih halus daripada orang alim itu perlu dipelajari wajib lah wajib mempelajari keurusan hati nah itu toharok toharok kan cek bahasa mengbersihkan sifat-sifat sopung itu toharok toharok kan menurut bahasa ada pun toharok menurut syarat ketika maka lebih maksud toharok disitu bukan toharok cek bahasa tapi toharok cek syarat non toharok cek syarat tapi disini wajib roh ngalengit ken hadas atau sesuatu dina makna ngalengit ken hadas atau ngalengit ken najis atau karena gambaran ngalengit ken hadas jika ngalengit ken najis nah itu toharok ngalengit ken hadas atau ngalengit ken najis atau makna ngalengit ken hadas makna ngalengit ken ha najis atau gambaran anak seperti ngalengit ken hadas seperti ngalengit ken najis itu takrif imam nawawi beberapa ulama banyak takrif yang ambil wajib dina maka gambaran anak menggambarkan anak ngalengit ken hadas seperti adus seperti adus itu ngalengit ken hadas kemudian mafi makna rob il hadas sama nabi ngalengit ken hadas seperti mana seperti tayamum tayamum itu sama nabi ngalengit ken hadas atau seperti mana wuduna orang anu beser kan hadas telungit nah matah perlu dipelajari ya istri istri jadi tanggung jawab lelaki murukan anteng jadi lelaki istri urusan kebudihan disebut namanya istih 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 15 hari masih ketih itu bukan itu disebutnya istih sholat wajib puasa wajib dibawah sarai menang itu istih 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 wudhu kenapa? karena hadasnya kan itu ayah terus jadi, nawah itu luwudhu lisnibahati fardisola syaratnya, nabah deike wudhu-wudhu, letek kudugus wajibak istri maya letek kerepapulai letek kerepapulai, letek kerepapulai ayah turun sambulan ketiham habibang ke sambulan hebe terus atau misalkan karena ke kamari ayah ngasih lagi karena ke kamari, saya minggu kerepapulai, ayah ngasih lagi, eh sorry emang itu istri khusus istri cuma, namun si istri tidak tahu hukum, lu bakal dipintai pertanggung jawaban, lah laki-laki laki-laki itu tidak mudah beratnya pimpin terpertanggung jawaban urusan, istri urusan ke anak-anak di Hongkong nah, itu seperti ini maki makna ropil hadas nah, sebab pada hadas nama-nama itu laki-laki alfa mafimana isaratin najasah sama na jengalungin ke najis seperti mana istinjak bilhajar omehku batu batu na jenisnya batu syari ya, sama batu syari termasuk tisu omehku tisu boleh maki ada aturan-aturan tertentu boleh gitu nah, dan najis nama itu laki-laki asal nama ayat atau sama nama-nama itu tisu terus sesuatu anu gambarana seperti ngalungin ke hadas seperti mana kumbahan kedua kumbahan katilu itu saluah kan jengkumbahan pertama nah, itu atau misalkan sesuatu anu gambarana seperti ngalungin ke najis bagaimana kumbahan kedua kumbahan katilu kurang misalkan kumbah bambu baju anu kanan jisan nah, begitu di kumbah sekali bersih lengit sifat-sifat tenagis rasa lengit ambun lengit kurang ada di kumbah jadi dua kali nah, dengan dua kalian itu toharof baharof kemudian maksud-maksud nah toharof itu kemudian perantar akan menjadi susuci itu kemudian bahasa orang bahasa orang mah meper nah, boleh tahu omeku batu cuma batu syar'in wasailul wasail wasail-wasail dua hiji hijetihad nomor kedua alawani wadah wadah il ayaturanana temenang pakai wadah emas temenang pakai wadah vera haram hukumna kerumat wadah berlian temenang lamun boga lamun boga nah lamun wadah emas wadah vera milaraan ke orang pakir lamun wadah berlian untuk milaraan nah orang pakir tidak tahu itu berlian nah, itulah itu urusan tohar toharof makin tersebut kalau ini yang mudah-mudahan ini mesti agar memahas khususkan dari simpati pribadi umumna kewalahan israel inti tulahnya kesimpulanan pertemuan toharof menurut bahasa itu menurut bahasa baik benberasih anudohir atau benberasih anu bangsa maknawi atau anudatir benberasih dohir benberasih an aras benberasih genajis kemudian anudatir benberasih anha menurut cara itu ngalengir genajis atau ngalengir genajis atau anusamakna atau anusarwa gambaran anak itu kan rikasnya anusamakna atau anusarwa gambaran gambaran anak itulah kemudian makosidun toharof maksud maksud toharof itu sarana opan putu anus kemudian dayamum sarana ngalengir genajis wasailu wasailu toharof anu jadi alat untuk susuci itu opan hiji cahi anu nomor kadua tane anu nomor kadilu dabing dabing itu kenyamak lamun kulit supaya jadi supaya jadi kantong supaya berubah warna makanan jadi warna pakaian itu perlu proses penyamakan ayah dabing disebut itu setiap anu kesan lebih lengkap aku nanya kemudian ayah hajarul istinjak latuk kermeper ayah perantara itu ayah dua hiji hiji tihad anu nomor kedua wadah nah maksudnya segitulah yang mudah khusus khusus umum kepala wargi saryana terhasil pilih ayah kelepatan kelepatan mahmud mudah-mudahan Allah menjembar ke ke haturnuh menit segala ke 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 khususus khususus ala nuril mubil Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursali wa ala alihi wa sallihi ajma'in Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzimu ilaih Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzimu ilaih Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzimu ilaih walhamdulillahi rabbil alaminin bilahi taufiq wa hidayah wa rita walinaya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubil Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah al-Fatihullah匠 Alhamdulillah al-Fatihah Alhamdulillah dikodhi Majoran na'abdi Alhamdulillah al-Fatihah Alhamdulillah al-Fatihah Quran Panutan Abdi